Kembali kita lanjutkan diolak kita, saya kembali ke Pak Pugida. Seperti pertanyaan tadi, bagaimana Pak Pugida? Jadi, Poros Muda ingin mendengarkan yang namanya ADRT. Tentu kita juga akan bermain di dalam ranah yang sesuai dengan ADRT. Artinya kita nggak mau keluar dalam konteks yang berbeda sekali dengan ADRT. Jadi, satu-satunya solusi ini adalah UNAS. Artinya, legitimasi daripada suatu kepemimpinan itu semuanya digonok di UNAS. Bahkan, aturan-aturan yang ada di ADRT pun bisa diubah di UNAS. Jadi, UNAS inilah entry point-nya di dalam konteks perubahan ke depan. Apakah nanti Pak Ical mau maju juga, itu adalah hak daripada Ketua Umum sekarang. Tapi kan bukan berarti dengan mudah juga beliau akan maju. Persoalan-persoalan yang ada sanggup mahu di ADRT pun harus kita angkat nanti di UNAS. Apa pelanggarannya Pak Ical selama ini bersama juga dengan DPP yang sudah dikerjakan? Kan persoalannya tidak hanya di dalam konteks masalah masa kepemimpinannya ini saja yang sudah sabis gitu. Tapi juga ada masalah pemecatan, ada tiga partai politisi golga termasuk saya gitu. Bersama teman-teman saya, itu yang pertama. Yang tidak sesuai dengan ADRT. Dan bahkan banyak kasus-kasus yang sebenarnya juga bertentangan dengan ADRT. Dan ini tidak diselesaikan dengan baik. Nah ini juga harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Abu Tisal. Jadi bukan semata-mata MUNAS itu hanya pertaruhan istilahnya cuman pemilihan Ketua Umum saja. Tidak, tidak seperti itu juga. Jadi banyak agenda yang harus memang diselesaikan di MUNAS ke depan. Nah kami berharap MUNAS ini secepatnya bisa disetenggarakan dan kemudian juga ada beberapa calon ketua umum yang kemudian juga bisa mendorong ke arah sana. Nah ini harapan dari kami. Nah kalau kemudian memang ini direspon oleh pihak DPP ini akan menjadi sesuatu hal yang bersambut gitu. Artinya memang ada niat baik. Nah kalau kemudian mereka tetap keke, akan diselesaikan di 2015, kami sudah mengultimatum bahwa kami akan melakukan proses-proses hukum juga di dalam konteks menekan agar MUNAS itu terselenggara. Jadi kita bukan ingin mengambil alih pimpinan, tidak seperti itu. Itu memang tidak ada di dalam ADRT. Karena legitimasi dalam konteks kepengurusan ataupun keberlangsungan golkarin di MUNAS. Dan ini yang harus kita jaga sesuai dengan ADRT. Siapa calon ketua umum yang menurut Anda ini? Ya begini, kalau Pak Ical Maju tentu dengan kemenangan politisnya ya, saya bicara kemenangan politisnya dengan KMP-nya ini membuat banyak orang melihat oh ini memang benar langkah yang diambil. Mungkin seperti itu. Tapi juga sebenarnya dalam konstelasi yang menarik, kalau saya lihat banyak orang tidak happy dengan situasi itu. Banyak orang yang sebenarnya hatinya tidak kesana juga. Nah artinya peluang-peluang ini justru akan kita coba galang berbagai macam opini yang ada dan berbagai macam keinginan teman-teman kader yang ada gitu. Untuk kemudian mereformasi golkar ke depan semuanya seperti apa gitu. Tapi ya dalam konteks formasinya saya nggak bisa bicara detail di sini. Nanti terbaca lawan dong. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, Anda membaca kepemimpinan golkar di masa depan akan seperti apa sih? Paling tidak MUNAS aja deh kalau begitu. Jadi kalau ADART dan MUNAS di Rio tidak bisa dijadikan rujukan yang kuat untuk segera mungkin tahun ini juga diadakan MUNAS. Menurut saya mau tidak mau ya termasuk poros ini politisi muda Golkar ini mendorong ya apakah betul DBD-DBD di provinsi itu 33 provinsi ya sekarang ini itu betul-betul 2 per 3-nya setuju. Kalau 2 per 3 setuju ya go berarti terjadi MUNAS. Nah masalahnya kalau mereka enggan dan bahkan tidak 10% pun untuk mengusulkan ya memang Pak ARB betul-betul sudah mulai mengakar di DBD 1 at least ya paling kurang seperti itu. Saya melihat memang ada keuntungan dari Pak ARB itu karena selama kampanye itu luar biasa dia memang nyambangi dan menyapa gitu ya semua daerah-daerah. Lepas dari dia kalah loh ya. Itu sudah dia investasi sebetulnya. Sehingga dia punya waktu banyak gitu apalagi dengan bus ARB kan gitu ada busnya kan juga itu keliling yang seperti itu. ya nama dia memang tersosialisasi dan sapaan dia itu sudah menyentuh mereka gitu. Relatif seperti itu. Investasi itu masih bisa berbuah kan nanti pada MUNAS selanjutnya kalau dia mencalonkan diri lagi? Investasi itu saya baca saat ini yang kan sudah waktunya habis. Di penghujung waktunya dan tidak tertutup kemungkinan bisa diajukan kalau 2 per 3 tadi itu di DBD. Tapi kalau sesuai AD ALB sebetulnya memang kewajiban DPP untuk menyerangkan MUNAS. Tidak peduli dengan dukungan 2 per 3 itu. Artinya kalau minta kedukungan 2 per 3 itu untuk MUNAS look Bu. Jadi artinya itu berbeda ya. Kita inginnya MUNAS bukan MUNAS look gitu. Dan ini memang kewajiban DPP yang sudah habis masa akhir kemurusannya untuk menyelenggarakan. Kalau tidak ya kita menuntut untuk itu. Masalahnya MUNAS yang lalu juga merekomendasikan bahwa asumsinya ada 2 putaran pilpres. Sehingga bisa ditunda sampai tahun depan. Kalau terjadi 2 putaran pilpres kan tidak terjadi. Bahkan kita sebenarnya tidak nyalon pilpres sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak relevan sekali di 2015. Tapi untuk menentukan bahwa apakah berarti sekarang menurut poros muda kepemimpinan Pak ARB ini sudah langsung bisa dikatakan tidak sah? Jelas kalau dalam konteks tuhal hukum berdasarkan referensi bylaws ataupun ADRT kalau dalam bahasa kitanya itu jelas. Tidak sah sebetulnya. Nah tinggal kan kita masih ada sebenarnya toleransi dalam masa lain. Makanya kita memberikan batas waktu. Saya sih melihat ya sebetulnya momen ini momen yang paling tepat bagi Pak Ical kalau mau ingin bertahan. Adakan MUNAS secepatnya pasti dia mana? Pasti dia mana? Dengan cara lebih murah mungkin. Yang lain nggak pada siap kok caketum yang lain. Tapi kita juga bukan berarti lengah dalam hal ini. Kita juga sudah menghitung bahwa kan rencananya akan ada Rapimnas ya di bulan November. Saya dengar juga Rapimnas akan dikonversi menjadi MUNAS. Karena disinilah Pak Ical dengan cara yang lebih mudah karena masih istilahnya hype daripada kemenangan di parlemen ini bisa dijual. Tapi kan kita juga tahu bahwa kalau itu terjadi pun kita siap dengan strategi apapun untuk kemudian memenangkan calon-calon yang lebih mudah, tentu lebih fresh dan lebih menjanjikan untuk memimpin Partai Golkar. Bu Siti sudah siapkah calon-calon mudah itu? Iya ini menurut saya ada pekerjaan rumah bagi Golkar ya. Bagaimana suksesi berjalan betul-betul lancar. Dalam arti ada ketaatan dari semua kader dan elite di Golkar itu untuk mengikuti aturan main yang ada. Suksesi itu kan alamiah. Memang ada regenerasi dan sebagainya. Dan kita yakin bahwa Golkar punya kader-kader yang bagus. Kader-kader yang bagus. Tinggal nanti siapa di antara kader-kader yang ada itu betul-betul nanti marketable untuk lima tahun ke depan. Itu yang harus difikirkan Golkar karena di sejumlah daerah juga Golkar kalah di bilikada-bilikada itu. Ini kan berarti kurang visioner, berpikirnya kurang tajam ke depan gitu. Seperti apa sih masyarakat yang berubah saat ini itu mengharapkan sosok pemimpinnya. Kenapa kok lebih jerdas BDIP? Kan gitu ya. BDIP Perjuangan luar biasa itu. Berapa titik itu di daerah-daerah itu mampu merekrut kader-kadernya. Dan kader-kader ini yang akhirnya membawa benderanya BDIP Perjuangan. Kita harapkan juga ini ada kontestasi yang free and fair gitu ya. Yang betul-betul ditunjukkan secara berkualitas dari Golkar untuk katakan di daerah-daerah itu juga bisa mengadopsi, mengambil sosok-sosok calon pemimpin yang bagus sehingga betul-betul dibilih oleh rakyat setempat gitu. Jangan memaksakan kehendak lagi. Baik, crossing statement saya berikan kepada Pak Pumbida. Saya berharap Pak Ijali seperti Michael Schumacher ya. Michael Schumacher ketika dia bilang, ketika saya sudah dikalahkan oleh pembalap-pembalap muda, saya akan pensiun gitu kira-kira itu. Harapannya Pak Ijali menyadari bahwa sebetulnya di dalam konteks publik, ya istilahnya kita sudah mencoba dua tahun berturut-turut untuk mendorong yang namanya Pak Ijali menjadi capres. Tapi akhirnya juga tidak mendapatkan dukungan publik, bahkan dukungan elit pun tidak mendapatkannya. Nah sekarang kalau ingin kemudian bermain di dalam konteks tadi sebagai penyeimbang, sah-sah saja ya. Tapi maksudnya dalam ini, apakah ini akan menjadi beban Partai Golkar ke depan, atau bahkan akan memberikan nilai tambah Partai Golkar. Ini masih harus diuji, karena ini suatu trial yang sebenarnya gamingnya tinggi. Padahal di lain pihak, di pemerintahan ke depan ini ada kader Golkar yang namanya Yusuf Kala, yang mungkin bisa menjadi suatu cantolan politik yang luar biasa. Dan ini tidak boleh disiasiakan, itu aja sebenarnya. Pak Yusuf Kala sudah pindah tim akhirnya. Ini menarik ya, mengenai Pak Yusuf Kala. Mengenai Pak Yusuf Kala, jangan-jangan ini adalah dilakukan oleh Golkar sebagai satu penalti bagi Pak Yusuf Kala, supaya tidak ada pemikiran yang mudah seperti 2004, ketika dia melesat langsung didukung oleh Golkar. Nah inilah cemetinya dan ini catatan. Tapi tidak fair, karena Pak Jika sama Pak Jokowi kan belum dilantik, jadi semua permainan belum jalan. Baik, belum dilantik. Kita lihat nanti ya. Pak Punya, terima kasih telah berhubung bersama kami. Ibu Siti, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.